Anak berandalan jilid 12. Kehidupan manusia-manusia boneka raja, Liong Kui, Louis B. Ye, Siang Capit Long dan Simpekun membuat perjamuan makan. Mereka masih bercakap-cakap. Siang Capit Long dan Simpekun adalah dua manusia yang baru saja disusutkan, karena itu, mereka mempunyai hasrat yang lebih besar untuk mendapat hak kebebasan. Memandang kepada si raja boneka, Siang Capit Long berkata, kita harus berusaha melarikan diri. Kesempatan untuk melarikan diri masih ada, kata si raja boneka. Oh, sepasang sinar mati Siang Capit Long memancarkan harapan hidup. Bagaimana si raja boneka memberi keterangan, seseorang yang bisa menjebolkan ilmu sihir Tian Kong Cu, kita bisa mendapat kebebasan hak hidup yang sempurna, menjebolkan ilmu sihir Tian Kong Cu bertanya Siang Capit Long. Siapa yang bisa merusak ilmu sihir Tian Kong Cu? Raja boneka menghela nafas, ia berkata, kita harus menggunakan kecerdikan otak kita, harus bisa berusaha, berusaha? Bagaimana kita harus berusaha? Raja boneka berkata, ilmu sihir, tidak jauh berbeda dengan ilmu kepandayan silat, sampai di mana tinggipun ilmu itu, tentu mempunyai batas tertentu. Seseorang yang mempunyai ilmu silat tinggi, bukan berarti menjadi tokoh silat tanpa tandingan. Demikianpun keadaan ilmu hitam, betapa hebat ilmu sihir Tian Kong Cu, bukan berarti tidak ada tandingan. Di antaranya terdapat juga kelengahan-kelengahan, sengaja Tian Kong Cu memberi kesempatan dan memberi kebebasan untuk mencari dan merusak di mana letak kunci kelengahan itu, Tian Kong Cu sengaja bertanya Siang Capit Long. Tian Kong Cu membuat satu sayembara, berkata Raja boneka. Sayembaranya seperti ini, dia senang mendapat tandingan-tandingan kuat, sengaja menggunakan teh ajaibnya, menyusutkan kita, mengkerdilkan kita, tapi sengaja membuat satu kelengahan, dikatakan ada sesuatu yang bisa merusak ilmu gaib itu. Kalau kita berhasil menemukan sesuatu, maka reaksi minuman ajaib pecah. Kita bisa membesar, dan manusia yang normal lagi, sayembara ini dikeluarkan oleh Tian Kong Cu bertanya Siang Capit Long, ya, berkata Si Raja boneka. Tian Kong Cu pernah mengatakan kepada aku, bahwa dia akan memberi kebebasan kepada siapa saja yang bisa mencari benda pengelusak ilmu gaibnya, sesudah itu, si Raja boneka mengeluarkan keluhan napas panjang, ia berkata, selama 20 tahun aku menjadi boneka di tempat ini, setiap hari aku membuat penyelidikan, di mana terletak benda yang bisa memperbesar tubuh kita. Tetap tidak berhasil, Siang Capit Long berpikir beberapa waktu, kemudian ia bertanya, bangunan rumah ini terdapat 27 ruangan kalau ruangan dapur dihitung juga, jumlah ruangan adalah 28, menjelaskan si Raja boneka. Maka, benda yang bisa memperbaiki keadaan normal kita terdapat di antara 28 ruangan ini, bukan berkata Siang Capit Long. Bagaimana kita tidak bisa menemukannya Raja boneka menyengir, berkata, karena tidak seorang pun yang bisa menduga benda apa yang dimaksudkan oleh Tian Kong Cu. Mungkin juga sebutir beras. Mungkin juga sebatang lidi, mungkin juga sekeping papan, atau mungkin juga sebongkah batu. Siapa yang dapat menduga Siang Capit Long berhasil dibungkamnya? Benda apa yang bisa memecahkan rahasia ilmu gaib Tian Kong Cu? Siang Capit Long belum tahu. Raja boneka berkata, maka untuk menyesuaikan dan menormalkan tubuh kita, dengan mencari benda ajaib ini, lebih sulit dari menaiki tangga surga, sama saja dengan tidak ada, berkata Siang Capit Long. Tian Kong Cu membuat lain sayembara, berkata Raja boneka. Lain sayembara ya, berkata Raja boneka. Ia membuat dua sayembara. Sayembara pertama, tidak mungkin bisa dijebolkan. Maka ia mengeluarkan sayembara berikutnya, tentunya sayembara yang lebih mudah dipecahkan. Mari ikut berkata Raja boneka, ia bangkit dan berdiri. Mengajak kepada tamu-tamunya, Raja boneka itu meninggalkan ruangan tamu. Menuju ke pekarangan, di sana terletak sebuah batu hijau, sangat mengkilap dan licin, menunjuk ke arah batu hijau itu, si Raja boneka berkata, inilah sayembara yang kedua, artinya Siang Capit Long memandang kepada si Raja boneka dengan sinar mata penuh tanda tanya. Tempat ini dinamakan batu persembahan, Raja boneka memberi keterangan. Yang diartikan dengan batu persembahan ialah batu khusus untuk membuat persembahan kepada Tian Kong Chu. Kalau ada seseorang yang bersedia mempersembahkan benda berharga, maka ia bisa membebaskan dan menghidupkan kembali, menghilangkan surut boneka. Sesudah itu, Raja boneka menatap Siang Capit Long lama, ia bertanya, Benda apakah yang paling berharga bagimu Siang Capit Long tidak menjawab pertanyaan itu, ia balik bertanya, Benda berharga apa yang Chung Chu miliki bendaku yang berharga adalah jiwa, berkata Si Raja boneka. Benda yang paling berharga bagi semua orang adalah jiwa masing-masing. Semua manusia boneka yang hidup di sini sangat egoistis. Semua sayang kepada jiwanya sendiri. Tentu saja tidak mau mengorbankan dirinya untuk diserahkan kepada Tian Kong Chu. Sayang bara Tian Kong Chu yang kedua juga tiada arti. Apa guna bagi para manusia boneka tersebut? Kalau mereka diharuskan menyumbangkan jiwanya di atas batu pengorbanan, sesudah mereka mati. Apa artinya bangkit dan hidup menjadi mayat manusia normal? Tian Kong Chu betul-betul seperti iblis jejadian. Entah dengan kera bagaimana, si Raja boneka bisa menghubungi Tian Kong Chu. Yang satu kecil, yang lain besar. Untuk membebaskan orang-orang yang sudah dikerdilkan oleh Tian Kong Chu, untuk membuat normal kembali tubuh yang sudah disusutkan menjadi tubuh boneka itu, Tian Kong Chu membuat dua sayang bara. Sayang bara untuk melepaskan ilmu sihir dan ilmu gaibnya. Sayang bara yang pertama adalah menemukan rahasia anti sihir, benda itu terdapat di salah satu tempat di antara 28 ruangan yang berada di dalam istana boneka. Sayang bara kedua, adalah menyerahkan sesuatu yang paling berharga kepada Tian Kong Chu, dan di tempat itu benda berharga yang dimiliki oleh para boneka kecil adalah jiwa mereka yang berharga, kalau mereka bersedia menyerahkan jiwa, Tian Kong Chu akan membebaskan penyihirannya. Dua jalan ini sama-sama jalan buntu. Bagaimana bertanya si Raja boneka? Nonsense berkata si Yau Capet Long. Kedua sayang bara itu sama saja dengan tidak ada. Tidak mungkin Raja boneka berkata, sepuluh tahun yang lalu, aku melihat seorang boneka yang dimanusiakan. Demikian kejadiannya, sepasang suami istri telah diboneka hidupkan oleh Tian Kong Chu. Tinggal di dalam istana boneka. Mereka saling cinta, kasih mengasihi, tentu saja mereka sayang kepada jiwa sendiri, tapi mereka lebih sayang kepada jiwa kekasihnya. Demikianlah, untuk membebaskan seng suami dari kekangan ilmu si Hirtian Kong Chu, seng istri rela mengorbankan dirinya, dia menyerahkan diri di atas batu pengorbanan dan ditukar dengan kebebasan seng suami, oh, berkata si Yau Capet Long. Pengorbanan masih bisa diganti dengan jiwa orang, tentu saja. Kalau bukan seperti itu, apa artinya pengorbanan? Kita tidak mau menjadi bangkai besar bukan betul-betul, Tian Kong Chu menghidupkan atau membesarkan suami itu. Betul-betul Tian Kong Chu membesarkan suami tersebut, berkata Raja Boneka dengan suara yang yakin. Si Hirtian Kapet Long memperhatikan si Raja Boneka, Raja Boneka yang menjadi penghuni istana boneka. Raja Boneka yang tidak mau menyebut namanya sendiri, dikatakan bahwa nama itu sudah dilupakan. Beberapa saat, untuk menambah keterangannya, Raja Boneka berkata lagi, sengaja tidak ku sebut nama-nama dari suami istri itu, seng istri sudah berkorban, seng suami tentu masih hidup dalam merimba persilatan. Selama perjuangannya 10 tahun, aku yakin kalau suami itu sudah mendapat nama kembali, ia mendapat kedudukan tinggi, hidup sebagai manusia abadi, simpekun membungkam. Sangat lama, baru sekarang ia turut bicara, kedua suami istri itu mempunyai jiwa besar, Si Hirtian Kapet Long tidak sependapat, ia menggelengkan kepala dan berkata dengan suara dingin, menurut pendapatku, mereka adalah sepasang suami istri yang tolol, sepasang suami istri tolol bertanya Raja Boneka tertegun. Ya, menjelaskan Si Hirtian Kapet Long, istri itu tolol, anggapnya ia mengorbankan diri sendiri untuk mendapat kebebasan seng suami. Tapi apakah reaksi dari orang yang dikasihi? Suami itu tidak mungkin cinta kepada istrinya, terbukti dari hidup seorang diri di dunia manusia normal. Tidak mungkin membiarkan seng istri membuat pengorbanan, kalau dia mengindahkan jiwa istri tersebut. Apa guna ia hidup kembali, kalau kehilangan istri yang dicintai? Apa guna ia hidup di manusia normal? Tanpa didampingi oleh istrinya yang tercinta, Raja Boneka kalah berdebat. Ia diam. Menurut umatku, berkata Si Hirtian Kapet Long lagi. Kalau betul suami itu masih hidup dengan sadar, tentu mempunyai hati yang pepat, pasti menyesal. Hidup di dalam penyesalan. Adalah hidup yang sangat sengsara, kukirada menderita, bermabuk-mabukan, lebih baik mati daripada hidup sengsara, Raja Boneka diam beberapa saat. Akhirnya ia berkata, langkah mereka bukan berarti langkah yang harus dipuji, tapi inilah care-care untuk membebaskan diri dari istana boneka. Hanya care itukah yang bisa membebaskan diri dari istana boneka? Mari kita mengikuti bagian berikutnya. Hidup terkutuk di dalam istana boneka. R.A.D.J.A. Boneka mengajak para tamu masuk kembali, dia memandang jauh ke depan, mulutnya berbicara, di dalam dunia boneka adalah hidup yang sangat sengsara. Kita hidup terkekang, tidak ada kebebasan, kita kehilangan kesempatan pribadi. Louis Bia juga tertawa, ia berkata, betul. Hidup dalam keadaan yang seperti ini, berarti hidup di atas duri, kita lebih suka mati. Tapi kita juga tidak menghendaki datangnya kematian itu. Kita harus baik-baik menggunakan kesempatan hidup, tidak peduli peraturan-peraturan, tidak peduli nama, tidak peduli apa itu artinya kekangan, dan sesudah itu, dengan suara keras, Louis Bia berteriak keluar, B.E. Cus Yau Bun, aku tahu, kalian sudah lama berada di luar, mengapa tidak mau masuk? Terdengar suara kelenang-kelening, dua gadis berjalan masuk, mereka mengenakan perhiasan yang rebu. Lagi-lagi dua boneka hidup. Sebelum Siao Capet Long menjadi manusia boneka, ia pernah menyaksikan kedua gadis ini, itu waktu, mereka adalah dua patung kecil, satu sedang tidur, seorang lagi sedang duduk, mereka adalah boneka dua mati. Tapi, kedua boneka kecil itu sudah hidup dan bisa berjalan. Bukan saja bisa berjalan, kedua gadis itu tertawa dengan riang, mulai menuju dan menghampiri Louis Bia, dan memeluki laki-laki bopengan itu. Dengan kedua tangan, Louis Bia merangkul kedua gadis tersebut, ia tertawa dan berkata, inilah kedua istriku, tapi siapa saja yang suka kepada mereka, aku bersedia memberi pinjam, bersedia meminjamkan istri kepada orang lain? Inilah ciri-ciri kehidupan di dalam istana boneka. Mereka tidak mempunyai pegangan hidup, karena itu sudah menjadi tidak normal. Sulit diterima dan sulit dipercaya. Memperlihatkan wajahnya yang tidak percaya, wajah itu sangat kaku. Louis Bia mendelikan matu dan membentak. Tidak percaya. Baik. Akan segera kubuktikan, Louis Bia melepaskan rangkulannya pada gadis yang di sebelah kiri, ia berkata kepada gadis itu, Siaobun, daerah mana dari tubuhmu yang terindah gadis yang dipanggil Siaobun tertawa manis, ia berkata, paha, tubuh Siaobun ramping dan tinggi, mempunyai ukuran vital yang menarik. Bagaimanapun tetap indah, tapi mendapat pertanyaan itu, ia menonjolkan dan menjawab dengan suara paha. Louis Bia berkata, kau bangga karena memiliki sepasang paha yang indah, nah, mengapa tidak kau perlihatkan kepada semua orang Siaobun tertawa, perlahan-lahan ia menyingkap kainnya, dan dibalik kain itu, tidak mengenakan benang lain, dua buah paha yang mulus terpancang di depan mati semua orang. Beberapa macam perasaan menyerang simpekun, perasaan takut, perasaan marah, dan perasaan jijik. Siaobun masih tertawa riang, disingkapnya lebih tinggi, tampak bagian-bagian yang lebih putih. Raja boneka seperti sudah biasa menyaksikan paha istirisi pendekar tikar terbang, ia tertawa riang, mengangkat cawan araknya, ia berkata, betul-betul paha yang bagus. Mari kita minum, di tangan Siaob Capit Long sedang memegang cawan arak, betul-betul ia mengeringkan arak itu. Louis Bia menekuk-nekuk gadis yang berada di rangkulan tangan kanan, ia berkata, Buecu, giliranmu Buecu mengedip-ngedipkan sepasang matanya yang jeli, dengan tertawa bertanya, menurut pendapatmu, bagian mana yang harus kubanggakan Louis Biai berkata, semua yang melekat di dalam tubuhmu boleh dibanggakan. Terutama adalah pinggangmu yang ramping. Mengapa tidak kau perlihatkan kepada tamu kita Buecu tertawa, tangannya yang mulus mulai membuka kancing baju, maka terbukalah tubuh itu, ia memperlihatkan keindahan pinggangnya yang ramping, betul-betul pinggang yang menarik. Raja boneka menoleh ke arah Louis Biai dan berkata, Saudara Louis Biai, penilaianmu agak kurang tepat, kurang tepat Louis Biai membelalakan mata, memandang ke arah Raja boneka. Raja boneka berkata, Bagian yang menarik bukanlah di tempat itu, ku kira dua buah susunya, betul. Betul berkata Louis Biai. Penilaian ku agak kurang tepat, memandang ke arah Buecu dan berkata, coba kau buktikan bagian yang hebat itu, betul-betul Buecu menyingkap bajunya lebih tinggi, di sana juga tidak mengenakan pakaian rangkap, tampak dua buah benda yang putih mulus, menonjol bagus. Nah berkata Louis Biai memandang Siao Capetlong. Aku tidak mengecap, bukan wajah Siao Capetlong tidak menunjukkan perubahan, ia berkata, Ya, kau tentunya bukan seorang tukang jual kecap, Louis Biai berkata, Bukan aku seorang saja. Semua penghuni dari istana boneka sudah biasa, mereka lebih rela, mereka senang meminjamkan istrinya, dan lebih senang lagi kalau mendapat pinjaman, Oh Siao Capetlong lompongkan mulutnya. Raja boneka menghela nafas, ia menguatkan keterangan Louis Biai, katanya, apa yang saudara Louis Biai katakan adalah betul-betul kekenyataan. Seseorang yang sudah berubah menjadi boneka, lenyaplah semua rasa sangka-sangka. Ia bukan manusia lagi, dia seorang boneka hidup. Boneka tidak mengenal malu, karena itu apapun bisa saja dilakukan, ditatapnya Siao Capetlong dan Simpekun, beberapa saat kemudian ia berkata lagi, Jiu Yaii berdua baru saja datang. Tentu belum mendapat kecocokan, tapi beberapa waktu setelah berkumpul dengan orang-orang ini, pasti biasa lagi, Siao Capetlong dan Simpekun dianggap sebagai sepasang suami istri, mereka mendapat sebuah kamar, berada di dalam istana boneka, mereka tidak berani berpesiah. Mau atau tidak mau, mereka tidak menyangka akan hubungan suami istri itu. Ruangan itu sangat mewah, nyaman dan sejuk. Setiap robot terpasang dengan rapi, tidak ada kekurangan. Hanya tidak ada kebebasan hidup. Setiap orang yang mendapat kamar seperti itu pasti merasa puas. Tapi Simpekun membeku dan mematung, bergerak pun tidak, ia tidak berani menyentuh benda-benda di tempat itu. Ia seperti mendapatkan dirinya di dalam sesuatu ruangan perdukunan, segala sesuatu serba ajaib, segala sesuatu serba ilmu hitam, penuh tenung-tenung dan ilmu sihir. Kalau saja ia menyentuh setiap yang berbahaya, maka bisa terjadi keajaiban yang lebih aneh lagi, mungkin ia bisa menjadi seekor kelinci, atau seekor ayam. Mungkin pula melepas asap lampu Aladin, bisa berkembang seorang raksasa yang tinggi besar, sangat menakutkan. Lama sekali, siyaung capet long membalikan badan dan berkata kepada Simpekun, Simpekun, tidurlah. Biar aku yang menjaga, Simpekun menggigit bibir, menggoyang kepala. Siyaung capet long berkata dengan suara yang serendah mungkin, badanmu terlalu lemah, membutuhkan waktu istirahat, kita harus bertahan, bertahan dari ujian berat, aku, aku belum mengantuk, siyaung capet long tertawa, ia berkata, kau belum tidur, bagaimana tidak mengantuk perlahan-lahan, sinar metu Simpekun diarahkan ke tempat tidur. Tempat tidur itu dialasi oleh seprei putih, direndah dengan indah, itulah tempat tidur nomor satu. Cukup untuk tidur berdua. Tubuh Simpekun mengkerut ke belakang, bibirnya bergerak-gerak, hendak mengucapkan sesuatu, tapi tidak berhasil. Diperhatikannya wanita itu beberapa lama, siyaung capet long bertanya, kau takut Simpekun menganggukan kepala. Segera ia mengganti isyarat itu, cepat-cepat menggelengkan kepala, tidak ada alasan takut. Siyaung capet long menghela nafas, ia berkata, takut kepadaku. Kau takut kalau aku juga mempunyai sifat-sifat seperti mereka. Takut perbuatanku sepasang metu Simpekun menjadi redup, dua butir benda bening jatuh dari sana, menundukkan kepala dan berkata, betul-betul aku sangat takut. Semua orang yang berada di sini, menakutkan. Semua benda sangat menakutkan. Tapi, kini Ratu Rimba Persilat itu mendongakan kepala kembali, memandang siyaung capet long dan berkata, tapi aku tidak takut kepadamu, aku tahu, biar bagaimana hatimu tidak akan berubah, kalau begitu, dengarlah kata-kataku, berkata siyaung capet long perlahan. Tapi, tapi, Simpekun menangis gemetar. Apalagi bertanya siyaung capet long. Tiba-tiba saja simpekun menuruk ke depan, merangkul siyaung capet long, memegangnya sangat keras, menangis sesambatan. Bagaimana kita bisa hidup seperti ini? Oh, bagaimana kita harus hidup seperti ini? Hidup bersama-sama dengan boneka-boneka hidup yang tidak mempunyai hati itu sayat dan ratap seorang ratu agung dari dunia manusia Rimba Persilatan. Wajah siyaung capet long juga sudah menjadi pucat, ia berusaha memberi hiburan, katanya, kita harus bersabar. Kita harus berusaha. Suatu hari, pasti kita berhasil, tapi kau tidak mempunyai pegangan kuat, berkata Simpekun. Sepasang mati siyaung capet long diluruskan jauh ke depan, lama sekali ia menghela nafas, baru berkata, betul-betul aku tidak mempunyai pegangan, oh, tetapi kita masih mempunyai harapan, berkata siyaung capet long. Harapan apa? bertanya Simpekun. Dari adanya kedua sayang bara itu, berkata siyaung capet long. Biar bagaimana kita harus merusak jampi-jampi Tian Kongcu, berapa lama kita harus tunggu? Sepuluh tahun. Dua puluh tahun, siyaung capet long tidak menjawab. Oh, Simpekun mengeluh. Tolonglah, izinkanlah, biar aku yang melakukannya untukmu, katakan Simpekun berkata, lepaskan aku, biar aku yang naik ke atas batu persembahan, biar aku yang mati membebaskan dirimu hidup boneka, kembali menjadi manusia biasa. Satu hari aku di sini, bisa aku menjadi gila, siyaung capet long menggelengkan, kepala. Oh, Simpekun mengeluh. Maksudmu, siyaung capet long meredukti wanita yang berada di dadanya. Simpekun berkata lagi, walau aku bukan istrimu, tapi, demi kebebasanmu, demi hari depanmu, aku rela mati untukmu. Kalau kau bisa hidup baik-baik, apapun yang terjadi, tidak ada artinya bagiku, suara ini seharusnya dibekukan. Simpekun tidak mau mengutarakan isi hatinya, tapi di dalam keadaan yang seperti itu, demi kehidupan siyaung capet long, demi kehidupan yang selayaknya, ia bersedia mengorbankan diri. Darah siyaung capet long bergolak, tanpa disadari ia merangkul tubuh wanita itu. Mereka saling rangkul. Di sini letak perbedaan, mati atau hidup? Mati dari kehidupan boneka? Lama sekali simpekun menunggu jawaban siyaung capet long, jawaban itu tidak kunjung datang, kini ia bertanya lagi, kau, kau melulusi permintaanku tidak? berkata siyaung capet long. Simpekun menunggakan kepala. Tidak bersedia memberi pengorbanan, dia bertanya. Pengorbanan harus ada. Tapi bukan kau, berkata siyaung capet long. Seharusnya aku yang yang naik ke atas batu persembahan, oh, siyaung capet long berkata, kau masih mempunyai keluarga, kau masih mempunyai seorang suami, kau masih mempunyai famili. Hari depanmu dibutuhkan oleh mereka. Kau harus hidup. Kau tidak boleh mati. Aku? Aku hanya seorang pengembara, seorang anak berandalan. Kematian ku tidak banyak mengganggu. Siapapun tidak bisa terganggu, air mati simpekun yang baru terhenti mengalir kembali, menetes dan membasahi tangan siyaung capet long. Tangan siyaung capet long digeser perlahan, menyusut air mati simpekun. Dengan sedih simpekun berkata, ternyata kau belum bisa menyelami isi hatiku, betul-betul kau tidak tahu. Mengapa kau mengatakan tidak ada seseorang yang memberi kasih, kalau kau mati bagaimana aku bisa, aku tahu, berkata siyaung capet long, ia mengelus-elus nyonya itu. Mengapa kau harus memberi pengorbanan bertanya simpekun? Mengapa kau harus memberi pengorbanan balik, tanya siyaung capet long. Demi kebahagiaanmu di kemudian hari, kita akan berdaya upaya, berkata siyaung capet long. Aku tidak membiarkan kau naik ke atas panggung pengorbanan, siapa yang naik? Kau. Kau hendak berkorban. Tidak, aku tidak membiarkan hal itu terjadi, menjerit simpekun. Aku juga tidak mengijankan kau naik ke atas batu persembahan, berkata siyaung capet long. Mungkinkah, mungkinkah kau rela hidup seperti ini sementara, kita harus berani memikul keadaan, kepala simpekun ditundukan ke bawah, perlahan-lahan ia berkata, berada di samping dirimu, hidup di acerat pun aku sanggup. Tetapi, tempat ini lebih kejam dari dunia acerat. Lebih menyeramkan dari acerat, kita akan mencari jalan lain. Bukan care pengorbanan yang seperti itu, care pengorbanan bagaimana jangan kau mencoba untuk mengorbankan diri, berkata siyaung capet long. Itu waktu, kita lebih sengsara lagi, simpekun berkata, maksudmu, Tian Kongcu bisa menelan janji ku kira, ini hanya berupa sebuah perangkap. Dia menghendaki kematian, tapi kematian yang disertai dengan siksaan-siksaan berat. Ia hendak mempermainkan orang. Mempermainkan seperti kucing, mempermainkan anak tikus, dia seorang manusia gila, siyaung capet long berkata, dia memang manusia gila. Dia sedang memasang perangkap, kalau kita terlalu sayang pada jiwa, rela mengorbankan orang yang dikasihi, meminta memohon pengampunannya, bukan saja tidak memberi kebebasan, bahkan lebih daripada itu, kita menjadi cemohan orang, tapi ini hanya berupa pikiranmu, bukan simpekun masih mengharapkan sesuatu harapan. Siyaung capet long berkata, aku yakin bahwa Tian Kongcu itu seorang sinting. Dan aku juga meragukan keterangan si Raja Monika. Boleh kita bayangkan, seseorang yang mau hidup sendiri rela mengorbankan istrinya, bukankah orang ini seorang yang egoistis? Kalau dia egoistis, seharusnya ia rela menerima pengorbanan itu. Kalau dia seorang yang sangat mengasihi istrinya, tentu tidak membiarkan istri itu menjalani pengorbanan. Simpekun berdiam beberapa saat, lagi-lagi ia mengerahkan pegangan siyaung capet long, ia berkata, kalau sampai terjadi putus harapan, lebih baik kita mati bersama, kematian bukanlah sesuatu yang diharapkan. Tapi di saat menjelang jalan-jalan buntung, kecuali jalan kematian itu, tidak ada jalan yang lebih baik. Kepala simpekun disandarkan ke pundak siyaung capet long, ia berkata sayu, entah bagaimana pikiranmu, yang lebih baik kita mati bersama, belum waktunya mati, berkata siyaung capet long. Harus menunggu kapan lagi kita harus berusaha, sesuatu betul-betul tidak mempunyai harapan, apa boleh buat. Simpekun berkata, di dalam penilaian Pian Kongcu, kita ini adalah sebangsa semut atau belalang kecil. Hanya menggunakan satu jari telunjuk, kita tidak mempunyai kesempatan hidup, mau melarikan diri. Tentu saja tidak mungkin, kita harus berusaha. Untuk melarikan diri, aku harus membuat persiapan-persiapan. Persiapan yang pertama, aku harus menyembuhkan luka-luka dalamku. Dan hal ini sebagian besar sudah disembuhkan oleh Pian Kongcu, entah apa yang digunakan olehnya, mungkin ilmu sihir, mungkin juga obat gelip. Hanya beberapa hari, ku kira aku bisa semibuh betul, selanjutnya kita harus membuat persiapan-persiapan, di mana letak rahasia pemecahan ilmu gaibnya. Kau percaya bahwa ilmu gaib itu ada menurut cerita si Raja Boneka, Tian Kongcu menyerahkan pemecahan rahasia ilmu gaib di dalam istana boneka, kau percaya keterangan tersebut, aku percaya. Setiap orang yang mengagap dirinya itu pandai, bisa saja mempunyai kelemahan-kelemahan, disinilah kita harus mencari kelemahan Tian Kongcu, ilmu gaib apa yang digunakan olehnya belum tahu. Harus kita selidiki perlahan-lahan, sesudah itu aku yakin. Ada sesuatu kelemahan yang tidak mudah ditemukan. Kelemahan inilah yang harus kita pecahkan, kau percaya kepada obrolan si Raja Boneka, Xiao Cha Petlong menganggukan kepala dan berkata, setiap orang itu mempunyai care caranya tersendiri. Seorang ahli judi bisa membanggakan kepandainya, ia mengharapkan seseorang yang lebih hebat untuk menandingi dirinya, problem yang dianggap paling rumit. Maka aku hendak mengduntung, ilmu silat macam apa yang digunakan Tian Kongcu kepada kita inilah yang membingungkan, berkata Xiao Cha Petlong. Ilmu gaib apa yang digunakan kepada kita sungguhkah ada ilmu gaib yang bisa menyusutkan seseorang menjadi sekecil boneka? Menghidupkan boneka liat, berkata Xiao Cha Petlong. Pernah melihat adanya kedua orang itu Xiao Cha Petlong menunjuk ke arah kedua orang tua yang sedang bermain catur. Dahulu, mereka ada ah boneka-boneka yang sangat kecil. Sekarang, bentuk ukuran tubuh mereka sama besar dengan gedak perawakan Xiao Cha Petlong dan Simpekun. Perubahan yang sangat tidak masuk akal. Tapi sudah terjadi di depan mata. Keajaiban yang luar biasa. Simpekun menolahkan pandangan matanya, kedua kakek itu sudah selesai menamatkan permainan mereka. Sedang makan dan minum-minum, kini mereka bercakap-cakap. Orang tua yang berbaju merah menarik si kakek berbaju hijau. Menuding-nudingkan kepapan catur, seolah-olah minta bertanding lagi simpekun mengangguk-anggukan kepala, berkata, ada keanehan kepada mereka aku merasakan sesuatu yang luar biasa, jawab Xiao Cha Petlong. Luar biasa? Apakah keluar biasaan mereka Xiao Cha Petlong berkata, kalau dugaanku tidak salah, kedua kakek itu adalah jago-jago silat kenamaan, kedudukan mereka jauh berada di atas pendekar tikar terbang Louis B.J. dan pendekar kuda Semrani Liong Kui, sudah mendapatkan bukti-bukti tentang dugaanmu itu ya, jawab Xiao Cha Petlong. Kuharap saja mereka bukan orang-orang yang kuduga. Kalau dugaanku itu tepat, lebih sulit bagi kita meninggalkan tempat ini, menunggu simpekun sudah dilatih untuk menunggu, sedari kecil, ia mendapat didikan bersabar, bersabar dan bagaimana care-care untuk melewatkan waktu. Seseorang wanita harus memiliki sifat-sifat yang sabar, wanita yang sabar, baru bisa merasakan dirinya di alam perbaikan masa. Simpekun juga menganggap kepribadian bersabar itu sebagai peninggalan kaum wanita. Kadangkala, ia juga merasakan sulitnya menunggu orang. Mendapatkan dirinya di dalam istana boneka, simpekun tidak sanggup bertahan hingga satu detik pun, tidak sanggup bertahan, hampir tidak bisa bertahan. Bagaimana dia bisa berada di tempat itu? Tapi anggapannya itu meleset, ia sudah melewatkan penghidupan di dalam istana boneka. Sehingga empat hari, dia telah bertahan akal hidup selama empat hari. Simpekun tidak mati karena ketakutan, dia belum menjadi gila karena menghadapi situasi yang aneh. Baru sekarang simpekun sadar, apa artinya kesabaran dan care-care menunggu itu. Untuk menunggu kehadirannya orang yang dicintai, apapun bisa dipertahankan. Teristimewa untuk kaum wanita. Sebagian besar dari kehidupan kaum wanita bukan untuk diri pribadi, khusus untuk menyenangkan kaum laki-laki, khusus untuk menyenangkan orang yang harus dicinta, seorang suami misalnya, atau putra-putri mereka. Empat hari simpekun telah duduk di dalam istana boneka, dan empat hari itu dilewatkan cepat pula. Simpekun mendapat pengalaman baru, bagaimana dia harus menghadapi situasi yang seperti itu. Tanah yang digunakan oleh istana boneka berbentuk empat persegi, bangunan-bangunan istana itu agak mirip dengan isat tanah suha puah di kota Pakia. Begitu melangkahkan kaki, memasuki pintu besar, melewati lorong panjang, di sana terdapat aula. Di belakang aula terdapat pekarangan, pekarangan itu boleh disebut juga sebagai taman. Di kedua pekarangan terdapat dua baris bangunan-bangunan kamar. Bangunan yang di bagian belakang, khusus digunakan untuk keluarga Raja Boneka beserta selir-selirnya yang dicinta. Raja Boneka adalah cuan rumah dari istana boneka. Di semua itu terdapat ruangan-ruangan, khusus untuk para budak dan tukang masak. Louis Biai menetap di barisan ruangan timur bersama-sama dengan kedua nyonya-nya dan empat budak pelayan mereka, rombongan si pendekar tikar terbang yang sudah diboneka hidupkan menggunakan empat ruangan kamar. Dua ruangan kamar di sebelahnya tersedia untuk pendekar kuda Semrani Liong Kui. Sifat-sifatnya Liong Kui agak aneh, tidak berminat kepada wanita cantik, juga tidak mempunyai kesenangan menenggak arak. Hobinya hanya makan, makan besar. Di saat Liong Kui melahap makanannya, ia tidak melihat kero-kero memakan, ayam atau bebek, dimakan juga, enak atau tidak, masuk ke dalam mulutnya. Makan. Moto semboyan hidup Liong Kui adalah mengisi perut. Kero caranya itu yang suka doyan makanan itu bukan berarti menambah daging, semakin banyak ia menjejal dirinya, semakin kurus pula badan si muka kuda. Demikian ciri-ciri Liong Kui. Berbeda dengan Liong Kui, Louis Bia mempunyai kesenangan pipi licin. Dia mempunyai dua orang istri, walau istri itu bisa dipinjamkan kepada laki-laki lain, namanya tetap nyonya Louis Bia. Kecuali mempunyai dua orang istri, Louis Bia juga memelihara empat gadis pelayan, namanya gadis pelayan, kadangkala kena giliran juga. Salah satu dari keistimewaan rumah istana boneka adalah kebebasan seks yang berlebih-lebihan. Karena itu, Louis Bia bebas memilih wanita yang disukai olehnya. Walau telah mendapat berkah dua orang istri dan empat dayang, nafsu Louis Bia belum terpuaskan kadangkala ia menggilir ke kamar lain, tidak adanya peraturan-peraturan keluarga, banyak memberi kelonggaran kepada si pendekar boneka. Demikian ciri-ciri Louis Bia. Kecuali Louis Bia dan Liong Kui, di dalam istana boneka itu masih terdapat banyak manusia-manusia kecil yang hidup, diantaranya terdapat juga dua kakek tua misterius itu. Dua kakek tua yang kerjanya hanya bermain catur. Berbeda dengan kesenangan Louis Bia dan Liong Kui, kedua kakek aneh itu selalu duduk di depan papan catur, sedari pagi sehingga sore, dari sore sehingga malam, kadang-kadang main sehingga pagi pula. Berapa babak permainan yang sudah diselesaikan oleh kedua kakek itu? Tidak ada orang yang tahu. Menurut cerita, kedua kakek itu menempati dua ruangan di antara lima ruangan yang ada. Xiao Capit Long sudah mulai memperhatikan sesuatu, termasuk Louis Bia, Liong Kui, dan kedua kakek aneh tersebut. Kalau Xiao Capit Long bisa menyaksikan Louis Bia memasuki kamarnya, bisa melihat Liong Kui memasuki kamarnya, Xiao Capit Long belum pernah melihat kedua kakek main catur memasuki tempat tidurnya, Xiao Capit Long tidak tahu kamar-kamar mana yang digunakan oleh kedua kakek aneh itu. Xiao Capit Long dan Simpekun mendapat satu kamar, ruangan ini terletak di bagian barat. Xiao Capit Long sedang dipaksakan menjadi seorang suami. Sedang Simpekun dipaksakan menjadi istrinya. Kalau tidak ada peraturan gila-gilaan yang memberi kebebasan seks di dalam istana boneka, Simpekun bisa menuntut kamar yang lain. Tapi Raja Boneka pernah menuturkan pergaulan seks bebas di tempat tinggalnya. Karena itu, Simpekun lebih suka memilih Xiao Capit Long. Setiap waktu mau makan, pasti ada pelayan yang mengirim antaran. Sayur-mayur di dalam istana boneka cukup hebat, cukup besar tidak percuma mendapat julukan istana. Segala kepuasan makanan tidak pernah berkurang. Bukan makanan-makanan saja yang tersedia, pasti disertai dengan arak. Cukup banyak, arak-arak itu bisa memabukkan tujuh orang. Di dalam keadaan mabuk, orang bisa melupakan segala sesuatu. Xiao Capit Long dan Simpekun disuruh bermabuk-mabukan. Di dalam bangunan aneh istana boneka, sulit menemukan orang yang berada di dalam pikiran sadar. Selama empat hari itu, Xiao Capit Long memperhatikan gerak-gerak para boneka, boneka yang bisa hidup dan berjalan di dalam lingkungan tertentu. Tapi belum pernah melihat raksasatian kongcu atau raksaksi siok-siok. Kedua orang yang sudah menyihir mereka. Xiao Capit Long tidak percaya kepada tahayul, tapi kenyataan telah berada di ambang mata, dia menjadi susut seperti jari. Apalah yang dikatakan oleh Raja Boneka cukup beralasan. Kalau saja para boneka itu tidak melanggar daerah dua terlarang, kebebasannya tidak pernah diganggu, kemana mereka suka, apa yang hendak dikerjakan, belum pernah mendapat gangguan. Sedari itu waktu, dari pertemuannya dengan Raja Boneka, Xiao Capit Long tidak pernah mendapat kesempatan bertemu dengannya kembali. Menurut cerita dua penghuni lama, Raja Boneka jarang menampilkan diri, jarang bergaul dengan mereka. Kecuali pertemuan pertama kali. Tentu saja, Raja Boneka mendapat selir dua boneka yang cukup banyak, kalau saja satu malam satu, Kedua bergilir itu pun sudah cukup merepotkannya. Setiap hari kerjanya Xiao Capit Long hanya berjalan-jalan. Sesudah makan pagi ia berjalan dan memperhatikan ruangan-ruangan dan kamar-kamar itu. Membiarkan simpek, kun di dalam kamar. Xiao Capit Long seperti tertarik dengan segala sesuatu yang ada di dalam istana boneka, termasuk semua boneka-boneka hidup. Kepada boneka-boneka hidup itu, Xiao Capit Long menganggukan kepala, sebagai perkenalan dan penghormatan. Cepat sekali, Xiao Capit Long kenal banyak orang. Di dalam istana boneka, ada sesuatu yang agak menyimpang, itulah jumlah laki-laki yang sedikit dan jumlah wanita yang terlalu banyak. Kecuali Raja Boneka, Liong Kui, Louis Bie dan kedua kakek yang bermain catur, Xiao Capit Long tidak pernah menemukan laki-laki lainnya. Hanya di dalam waktu empat hari itu, Xiao Capit Long sudah kenal mereka. Yang lebih banyak adalah gadis-gadis cantik yang muda dan belia. Para gadis dua yang keluar masuk saling mengirim kerlingan matu yang menarik, sepasang matu yang bercahaya. Itulah pemikatan. Di saat Xiao Capit Long menganggukan kepala dan tertawa kepada mereka, cahaya mata para gadis itu lebih berkilauan. Banyak sekali yang Xiao Capit Long ketahui dari pelajaran-pelajaran kehidupan para manusia boneka. Di dalam tanggapan Raja Boneka, Xiao Capit Long dan Simpekun itu adalah sepasang suami-isteri, mereka diamprokan menjadi satu. Sengaja atau tidak sengaja? Hal ini akan kita tuturkan di bagian cerita belakang. Seperti apa yang Louis Bie katakana, di dalam istana boneka, mereka bisa mendapat hubungan seks yang bebas, karena itulah yang membuat pikiran Simpekun tertekan, Xiao Capit Long tidak pernah berbuat kurang ajar. Hati Simpekun agak tenteram. Kalau Xiao Capit Long keluar dari kamarnya, segera Simpekun menutup rapat-rapat pintu itu. Simpekun tidak takut kesepian, dia takut kepada wajah dua yang seram, khususnya wajah Louis Bie Jiwa Simpekun terlalu tertekan, tertekan karena dia hidup berada di dalam alam boneka hidup. Hari berikutnya. Hari kelima dari terjadinya mereka sebagai boneka hidup. Menurut cerita, istana boneka telah bertambah satu penghuni baru, penghuni itu adalah tukang masak yang hampir mati, tukang masak dari daerah utara. Di saat makanan malam diantar, terdapat rebung bakar, telur mati sapi, kepiting sawit, dan lap ceng merah. Masakan dua ini adalah masakan terkenal dari daerah utara. Hati Simpekun agak lega, dia senang dan bergembira mendapat masakan itu, inilah masakan-masakan yang disenangi oleh Siao Capit Long, juga disenangi olehnya. Dia mengenal sifat kepribadian Siao Capit Long, Siao Capit Long lebih suka makanan dari daerah utara. Simpekun menyediakan gelas loki, buat cangkir arak. Biasanya, Siao Capit Long keluar dari kamar, membikin penyelidikan-penyelidikan untuk memecahkan ilmu sihir si manusia di labo neka Tian Kong Chu. Hari itu terkecuali, Siao Capit Long tidak bisa mendampingi Simpekun. Di saat pelayan membawakan makanan, Simpekun telah bersiap-siap untuk bersantap. Selama empat hari yang sudah dilewatkan, begitu banyak makanan tiba, hidung Siao Capit Long terus muncul di tempat itu, mereka bersantap bersama-sama. Di saat mereka menyelesaikan santapan itu, Siao Capit Long banyak bicara. Apa saja yang dikatakan oleh Siao Capit Long, pasti disenangi oleh Simpekun. Hanya di dalam waktu makan inilah, penderitaan batin yang menekan jiwa Simpekun agak meredah, dia bisa melupakannya untuk sementara. Berduaan bersama Siao Capit Long, Simpekun bisa melupakan bahwa dirinya berada di sebuah istana boneka yang kecil. Berada di bawah kekuasaan manusia gila boneka Tian Kong Chu. Yang aneh, sesudah menyihir mereka menjadi boneka kecil, Tian Kong Chu belum pernah menampilkan diri. Kalau saja hal itu bisa berjadi, betul-betul sangat menyeramkan, di atas kepala mereka tampil satu wajah raksasa. Raksasa yang hebat dan besar. Pikiran Simpekun segera melayang ke arah Siao Capit Long, hari ini terkecuali, Siao Capit Long belum muncul di depannya. Gadis pelayan sudah meninggalkan kamar, meninggalkan makanan dua yang tersedia. Simpekun sudah mengatur sesuatu, menunggu kembalinya Siao Capit Long. Tapi Siao Capit Long yang ditunggu tak kunjung datang. Simpekun berjalan bolak-balik, hilang sabar, dia duduk di meja makan. Simpekun sudah biasa menunggu, kini ia harus menunggu kembalinya Siao Capit Long. Siao Capit Long belum kembali. Sayur di meja mulai menjadi dingin. Siao Capit Long yang ditunggu belum tampil juga. Keadaan yang seperti ini bukan dirasakan satu kali, Simpekun sudah biasa. Biasa di dalam arti semasa menjadi manusianya. Terbayang kembali kenangan sesudah pernikahan, dua bulan sesudah Simpekun kawin dengan Lian Sengpek, sering Simpekun ditinggal seorang diri. Kadangkala, dia harus menungkuli sayur-sayur yang panas dan akhirnya menjadi dingin. Dipanaskan lagi, dan dingin kembali. Lian Sengpekun belum juga kembali, akhirnya Simpekun makan tanpa didampingi oleh Seng Suami. Dia makan seorang diri. Itulah kenangan lama, kenangan Simpekun bersama Lian Sengpek. Di dalam satu bulan, hampir lebih dari 25 hari, Simpekun harus bersantap seorang diri. Ia sudah jadi biasa dengan kepribadian itu. Hari ini, Simpekun menunggu kembalinya Siao Capit Long. Seharusnya dia mengisi perut saja. Tapi hatinya sangat kegelisah, tidak bisa disamakan keadaannya dengan menunggu Lian Sengpek. Beberapa kali Simpekun mengambil sumpit, siap-siap bersantap seorang diri. Hal itu bisa saja dilakukan, kalau Lian Sengpek tidak kembali, Simpekun tidak sanggup menahan lapar. Tapi menunggu Siao Capit Long, Simpekun tidak bisa disamakan dengan menunggu Lian Sengpek, dia meletakkan kembali sumpit yang diambil tadi, gagal makan. Menengok ke arah pintu, bayangan Siao Capit Long belum tampil di tempat itu. Belum pernah ia menunggu Siao Capit Long, mengapa hal ini bisa terjadi? Hari apakah hari ini? Mungkinkah terjadi sesuatu yang menyeramkan? Bulu Tengkuk Simpekun bergemerinding, bangun berdiri. Di dalam istana boneka, di dalam sehirannya si manusia gila boneka Tian Kong Chu, segala sesuatu itu bisa saja terjadi. Simpekun sedang membayangkan wajah Siao Capit Long, bagaimana laki-laki menempur dengan bayangan iblis yang menakutkan, hampir ia berteriak. Baru kini dirasakan oleh Simpekun, betapa berat kasihnya kepada Siao Capit Long, sedikit pun tidak bisa berpisah dengan laki-laki bermata besar itu. makanan-makanan di meja sudah menjadi dingin. Siao Capit Long belum juga datang.